Dan juga Rika yang menjadi fokus pemeriksaan KPK hari ini adalah memanggil politikus Partai Maret Nasional yaitu Teguh Juwarno dan juga mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Taufik Effendi. Tadi keduanya bersama-sama datang ke gedung KPK sekitar pukul 10 pagi, ini artinya sudah ada pemeriksaan sekitar 2,5 jam di sini. Dan baru saja sekitar 10 menit yang lalu Taufik Effendi sudah keluar dari gedung KPK dan kami tadi sudah mencoba bertanya apa saja yang ditanyakan oleh para penyidik KPK terhadap Taufik Effendi. Dan tadi dikonfirmasi bahwa Taufik Effendi tidak mengenal sama sekali sosok dari Andi Narogong alias Andi Agustinus yang merupakan seorang pengusaha rekanan kemedagri yang diduga berperan besar mengatur tender dalam proyek kasus korupsi ini. Dan juga menampik adanya sejumlah pertemuan dengan Andi Narogong. Sementara dari Teguh Juwarno masih belum dapat kami mintai keterangannya karena masih memberikan keterangan di dalam gedung KPK. Memang keduanya hari ini dipanggil untuk memberikan saksi terhadap Andi Narogong dan juga karena keduanya ini sempat disebut namanya dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan juga Sugiharto. Sementara dalam sepekan ini Peter dan juga Rika bisa kami ulas kembali bahwa memang saksi-saksi yang dipanggil merupakan saksi dari badan legislatif. Ada sejumlah pimpinan dan juga anggota Komisi 2 DPR RI periode 2009 hingga 2014 yang dipanggil untuk memberikan keterangan seperti ada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, kemudian Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Oli Donokambe, hingga mantan Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Agun Munajar. Dikatakan oleh pihak KPK memang fokusnya pekan ini akan dari segi klaster politik mengingat sudah ada lebih dari 120 saksi yang dipanggil dari pihak kemendagri dan juga swasta, maka pekan ini akan didalami. Seperti apa sebenarnya peran dari anggota DPR terkait dengan kasus dugaan korupsi KTP elektronik ini. Sementara untuk Setia Novanto, Ketua DPR yang juga pada Jumat lalu sempat mangkir pada panggilannya, dan rencananya minggu ini akan dilakukan pemanggilan ulang mengingat keterangan dari Setia Novanto ini dibutuhkan terhadap Andi Narogong. Dan juga Setia Novanto ini sempat memberikan keterangan dua kali yaitu pada Desember dan juga Januari terhadap terdakwa Irman dan juga Sugiharto. Dalam kasus ini sudah ada dua terdakwa yang ditetapkan menjadi terdakwa, maksud kami yaitu ada Irman dan juga Sugiharto yang saat ini sedang menjalani sidang tuntutan masing-masing Irman 7 tahun penjara dan juga Sugiharto 5 tahun penjara. Dan juga KPK menetapkan Miriam S. Haryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar dalam kasus dugaan korupsi elektronik ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Peter dan juga Rika.